Halo guys, it's Divya, welcome to my channel So kali ini aku mau nge-review skincare lokal baru Yaitu dari My Series Yes, ini adalah brand lokal baru Dan untuk produk pertamanya mereka ada Climax sama ada serum Dua-duanya ini sebenernya serupa Jadi dua produk ini pake star ingredients Matcha and Muckwort Yes, I love Matcha and Muckwort Kalau kalian udah sering nonton review Skincare aku, at least selama 1 tahun Atau 6 bulan belakangan ini Kalian tau pasti aku lagi senang sama produk-produk Yang ada Matcha, Muckwort, ataupun Centella Asiatica Dan sebagainya gitu Dan aku juga senang banget sama campaign yang dibawa dari My Series, yaitu Natural Healthy Skin Bahwa untuk meng-acknowledge kita Standar kecantikan yang ada atau Di-apply society ke kita tuh unrealistic Bahwa biasanya tuh kita dituntut Buat punya kulit yang gak ada pori-porinya Putih, mulus, tidak bertekstur Kayak porselen atau Lebih tepat sebenernya kayak bihun menurut aku That really is unrealistic Bahwa kita semua tuh terlahir berbeda Punya warna kulit yang berbeda, jenis kulit yang berbeda Kondisi kulit yang berbeda, warna rambut Dan jenis rambut yang berbeda Makanya kalau buat aku pribadi Sebenernya aku gak pernah punya standar kecantikan yang spesifik gitu Buat aku lebih penting buat meningkatkan rasa percaya diri Dan merawat diri gitu Dan salah satunya adalah Skincare-an So aku sering banget ada brand lokal yang membawa campaign yang begitu bagus Untuk empower kita semua Dan terlahirlah 2 produk sekarang ini So seperti yang tadi aku bilang Star ingredients buat 2 produk pertamanya My Series ini adalah Matcha & Makquat Jadi fungsi utamanya pasti lebih ke anti-bakterial Anti-jamur, anti-inflammatory Dan mempercepat proses penyembuhan kulit pasta jerawat gitu-gitu Cuma pastinya tetep untuk masker dan serumnya juga fungsionalnya agak lebih berbeda Biarpun star ingredients-nya sama Dan bakal aku jelasin satu per satu Pertama yang mau aku bahas adalah maskernya Ketika aku meng-approve suatu clay mask Berarti dia memang sudah terbukti dry skin friendly Karena kan jenis kulit aku normal to dry Jenis clay yang dipakai buat masker ini adalah Koline, yaitu clay yang paling cocok buat temen-temen kulitnya kering Seperti aku Tapi tetep di-pins juga Dan sebenernya selain matcha & makquat Dia juga ada ekstrak bahan-bahan alami lainnya Di sini juga ada olive oil Ada aloe ekstrak Dan sebenernya dia juga ada salicylic acid-nya Dan menurut aku sebenernya biarpun tadi aku bilang Dia nggak dry skin friendly Tapi kalau dibandingkan sama serumnya Untuk nge-treat jerawat Pastinya ini lumayan yang lebih bikin Kering jerawatnya gitu loh Kalau serumnya kan bukan tipe lebih kering gitu Untuk ngeringin jerawat Tapi untuk mengurangi inflamasinya Sedangkan kalau maskernya Dia ngebantu buat ngeringin jerawat-jerawat Yang kayaknya udah mulai merah banget Atau udah bener-bener mau pecah gitu Nah kalau dari teksturnya sendiri Menurut aku ini cukup unik Jadi dia kayak foamy Kayak ibarat itu ada udara di dalamnya Kalian tau nggak sih? Kayak whipped cream gitu Cukup tebel gitu Nah dikarenakan teksturnya memang cukup tebel Aku saranin untuk kalian tuh utahnya dikit-dikit aja Kayak udah cukup banget gitu loh Untuk bener-bener satu layer tipis Dan pas dibersihinnya pun enak Nggak ada sisa-sisa residu gitu Dari dulu tuh aku memang selalu suka Climax yang ada masanya Karena wanginya tuh kayak Ada hin-hin masanya dikit Terutama kalau dipakainya tuh malem-malem Kayak abis capek aktivitas atau kerja gitu Kayak enak ada syuting wanginya gitu So menurut aku ini adalah terbukti Dip cleanse hasilnya setelah aku pake Muka aku keliatan lebih cerah Terus poli-poli Ataupun komedo aku kayak keliatan lebih mengecil gitu Dan kalau aku lagi ada jerawat yang inflame Memang keliatan lebih kering Ataupun kempes Tapi nggak bikin jerawatnya tuh Kayak ngelotek atau ngelupas-ngelupas kulitnya gitu tuh Nggak So kalau di kulit aku sih oke Udah terbukti dia deep cleanse Tapi nggak terlalu narik hidrasi di kulit Cuma nggak tau kalau di teman-teman yang kulitnya oily gimana Jadi mungkin kalian juga bisa sambil cari review Atau preferensi dari teman-teman lainnya Mungkin ada kulitnya oily Alright next aku mau bahas serumnya So dari funksionalnya pasti masih nggak jauh beda Dia untuk anti-inflamesi Anti-bacterial Anti-jamur Terus menenangkan kulit juga Memerangi kemerahan Dan untuk menghidrasi juga Sebenarnya sih yang tadi maskernya pun iya Cuma karena mungkin dari segi gunanya sendiri Dia masker jadi lebih ke deep cleanse Lebih terasa untuk hidrasinya tuh dari yang serumnya Cuma aku suka dari teksturnya Dia tuh sangat amat cair Jadi nggak berasa greasy sama sekali Cuma menurut aku cukup untuk aku ngerasa kayak ngehidrasi kulit Dan memang enak untuk menenangkan Atau kayak lagi ada merah-merah tuh besok paginya aku pake udah jauh lebih baik Dan ini pun aku sering pake di pagi hari Karena dia aman untuk dipake pagi-pagi Tapi kalau pun kalian mau pakenya ini malam aja juga boleh Nah ini aku bakalan nunjukin kayak foto before after gitu Ini malah bener-bener baru terjadi kemarin Kalau kalian sadar nih kan aku lagi ada Ini tuh jerawat baru pecah Jadi kemarin tuh pas masih luka bener-bener merah-merahnya banget disini Terus habis itu aku maskera dan pake serumnya Terus aku biarin tunggu satu hari Jadi selama satu hari tuh aku pake ini dua kali Pagi dan malamnya tuh pake ini lagi Dan ini hari ini Aliasnya juga bisa atur langsung sekarang Ini karena udah lebih kering Jadi kemarin tuh merahnya kayak bener-bener masih ada kulit teratasnya lukanya gitu Terus pagi tadi tuh udah ngelopek gitu Dan ngelopek tapi nggak yang keliatan kayak masih luka kebuka tuh nggak Jadi memang bener-bener ngerasa membantu proses penyembuhan kulit pasta jerawat gitu Itu bisa ngempesin kayak nggak jadi gede gitu Atau yang mungkin udah lumayan bengkak merah jadi lebih kempes Tapi aku nggak ngerasa dia berperan besar Kalau jerawat kalian tuh udah yang kayak ada nanah Atau ada mata kuningnya gitu Karena kan kalau jerawat udah sampe kayak gitu tuh harus sampe kering kan Biar nanti dia pecah Nah kalau ini karena mungkin lebih untuk menenangkan kulit Atau mengurangi inflamasinya Jadi menurut aku dia kurang Kalau sampe jerawat kalian tuh udah yang kayak bengkak merah ada nanahnya gitu Tapi setelahnya kalau jerawat kalian udah pecah Kalian balik pake ini lagi Oke banget karena untuk membantu proses penyembuhannya Selama 3 minggu ini sih aku ngerasa aku nggak ada jerawat yang terlalu berarti Sebenernya aku sempet ada jerawat TPP Ini aku pake dia juga Kayak ada 2 biji disini Aku tuh jarang banget ada jerawat TPP Jadi waktu itu kayak bingung gitu Ini kenapa Dan itu aku pake 2 hari berturut-turut ilang Kayak nggak jadi tumbuh gitu Tapi sebenernya kalaupun lagi nggak jerawatan Aku tetep pake ini nggak masalah Karena kan dia juga ada kandungan antibakterialnya Jadi bisa mengusir bakteri-bakteri yang mungkin ada Untuk menimbulkan jerawat-jerawat Terus buat serumnya ini juga nggak ada essential oil Alkohol, pewarna, ataupun mentol Jadi sebenernya 2 produk ini tuh harusnya cocok buat temen-temen yang kulitnya sensitif Karena biasanya temen-temen yang kulit sensitif tuh juga susah Untuk cari skincare yang untuk berjerawat Tapi nggak terlalu keras ke kulit gitu Menurut aku sih sebenernya makwot ataupun maca ini bisa dijadikan penggantinya Kalau kalian susah untuk cari kandungan-kandungan skincare lainnya So that's all for today's video If you like this video, please give me a thumbs up Kalau kalian nggak mau kelewatan video selanjutnya dari aku Silahkan klik subscribe di bawah Thank you guys for watching And I'll see you guys in my next video Bye-bye